selamat menikmati dengar, dengerin ya dahulu kala seorang lelaki tua tinggal di gunung penanggungan namanya adalah Kiai Gede Penanggungan dia dikenal sebagai orang yang memiliki kekuatan gaib yang sakti Kiai Gede Penanggungan juga memiliki seorang putri yang cantik namanya adalah Dewi Walang Angin meski sangat cantik dia belum menikah sebab itu Kiai Gede Penanggungan berdoa siang dan malam untuk putrinya akhirnya Tuhan menjawab doa seorang Kiai Gede Penanggungan seorang pria muda tampan datang ke tempatnya namaku Jaga Pandelegan aku datang kesini karena aku ingin menjadi muridmu aku ingin belajar banyak hal kepadamu wahai Kiai Gede kata pemuda itu aku akan mengangkatku sebagai muridku tetapi kamu harus menikahi putriku setuju? jawab Kiai Gede Jaga menghala nafas lalu dia berkata ya saya setuju saya akan menikahi putri anda baik Dewi Walang Angin dan Jaga Pandelegan menjalani pernikahan yang bahagia terutama Jaga dia bahkan lebih bahagia Kiai Gede Penanggungan mengajarinya banyak hal setelah beberapa tahun tinggal bersama Kiai Gede Penanggungan kini saatnya pasangan meninggalkan gunung penanggungan dan menemukan kehidupan selayaknya suami dan istri aku tahu kalian tidak bisa tinggal bersama aku selama-lamanya sebelum kalian pergi ambil benih padi ini setiap kali orang meminta kepada kalian berikan beberapa jangan sombong jika kamu sudah menjadi orang kaya pesan Kiai Gede dan menantunya jaga Pandelegan dan Dewi Walang Angin pun berjanji akan mentaati pesan dari ayah mereka setelah itu pasangan itu meninggalkan dan membawa biji pari kemudian kemudian makan kamu harus bekerja seperti saya kata jaga Pandelegan lama-kelamaan Kiai Gede Penanggungan mendengar kelakuan buruk anak dan menantunya jadi jadi Kiai Gede Penanggungan memutuskan untuk mengunjungi anak dan menantunya itu untuk mengingatkan tentang janjinya Kiai Gede Penanggungan segera memanggil nama mereka ketika dia tiba di sawah jaga Pandelegan kemarilah saya ingin berbicara dengan kamu tapi jaga mengabaikannya dia terus melakukan aktivitasnya putriku Dewi Walang Angin ini aku ayahmu tapi Dewi juga mengabaikannya Kiai Gede Penanggungan benar-benar marah dia kemudian berkata kalian berdua seperti candi kalian tidak bisa mendengarkan saya tepat setelah mengucapkan kata-kata itu sesuatu hal yang besar dan luar biasa terjadi perlahan jaka dan Dewi Walang Angin berubah menjadi candi karena candi berdiri diantara padi orang-orang kemudian menamanya sebagai candi pari terima kasih sekian cerita asal usul candi pari terima kasih sudah mendengarkan dan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati